Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perspektif saya Teman-teman kita sudah ada di Pelabuhan Merak Jadi kita kemarin ketemu dengan orang-orang hebat ini Yang selalu terdepan memberikan informasi soal dermaga Jadi ini ada komunitasnya ternyata dan saya baru tahu Ada komunitas Youtuber Merak gitu ya Nanti kita kenalan satu-satu Jadi ada komunitasnya Ada hal yang dia bikin, mereka bikin Lalu sangat informatif untuk masyarakat luas Terlebih soal konten creator ya di Youtube Jadi teman-teman ini semuanya konten creator yang bekerja menginformasikan apapun soal pelabuhan Langsung saja kita ngobrol-ngobrol Nah ada tiga orang ini Ada apa begawannya, ada ininya lah KM-nya Ini namanya Bang Andre Botox ya Iya Pak Ini Bang Andre Botox ini apa namanya di Dapuk sebagai Dapuk? Iya di inilah ketuanya lah pimpinannya Halo Bang Siap Apa kabar sehat? Alhamdulillah Kang Kami Baik Jadi Kang Andre ini boleh kenalkan dulu dong Oh iya nama saya Andre Botox Ini ada Bu Crevy Ini ada Daniel Dan semuanya konten creator Konten creator Konten creatornya subscribernya udah banyak Tapi ini baru bertiga belum yang lain karena masih si Oke ada yang kerja, ada yang lagi ngonten Dan saya lihat tadi ada beberapa di bawah Jadi kita lagi di pelabuhan nih Nggak tahu kelihatan apa enggak Ini ada kapal yang sedang sandar juga Jadi saya pengen nanya-nanya nih Soal apa saja yang dibuat oleh teman-teman disini Yang saya kagumi adalah sebenarnya Ternyata di Merak, di Pelabuhan Ada konten creator Dengan subscriber yang ribuan Dan menghasilkan gitu ya Bisa diceritakan enggak Siapa yang mau cerita Kang Andre ini subscribernya udah 100,5 ya Iya 100,5 subscriber 100,5 ribu subscriber Dengan penontonnya di atas seribu lah Seribu, sepuluh ribu Bahkan saya lihat tadi Selat Sunda Nggak ada tuh yang di bawah sepuluh ribu Semuanya di atas sepuluh ribu Pasti menghasilkan Gimana ceritanya Kang Andre? Awalnya gimana? Kalau awalnya sih saya berbulan dari YouTube itu Sebagai wadah buat Menyimpan velvel keluarga aja lah Oke Nah betul saya dulu kerja di Pelabuhan Nah begitu saya bikin laporan tuh Tentang kapal Karena dikerjaan kan di wakil kapal juga Kapal sadar tuh ternyata ribuan Kang Yang nonton? Oke Banyak amat Coba besok bikin lagi Bikin lagi, ribuan lagi Kang Nah dari sini saya Kenapa saya gak bikin konten YouTube Baik sekalian kan Kita cek kapal Kita sambil kasih informasi juga Ke penggunaan jasa Ke masyarakat Jadi kapal ini pas kerasnya bagaimana Terus cuacanya bagaimana Berapa tahun lalu itu? Dua tahun yang lalu lah Kang Baru ya Dua tahun lalu Udah 100 ribu Udah di atas 100 ribu subscriber Sudah dapet Lagi dikirim gak? Lagi dikirim Lagi di jalan Nah itu tadi Kang Andri ini dari Hanya ini katanya Prosesnya cuman Nyimpan-nyimpan Dan file keluarga ya Nah sekarang Selat Sunda ini Gimana cerita awalnya bisa nge-youtube? Awalnya sih untuk mencari sibukkan Menghindari hal-hal yang buruk lah Kebiasaan buruk Jadi lebih Bikin video Bikin video Terus termotivasi juga ya kan Sama Awalnya video apa? Video ini Drone Karena dulu beli drone Oh drone Drone Oke yang terbang Drone aja Eh dronenya sekarang udah tergelem Ini laut Oke jatuh Sama termotivasi sama Guru kita lah Sang guru lah Jadi ini Apa coachnya Jadi yang ngajarin ke kita Nanti kita ngajarin lagi ke yang Tapi tadinya udah saling kenal ya? Awalnya belum Belum Oh gitu Berapa tahun yang lalu? Satu tahun ya Baru? Kok udah dua kali lipat subscribernya? 207 ribu tadi ya? Resekinya beda-beda Oh gitu ya? Wah ini gurunya yang sukses ini Kalau anak muridnya melampaui Bahkan 100% itu Berhasil ya? Iya berhasil Berhasil tuh gurunya Tapi alhamdulillah berhasil semua bang ya? Iya alhamdulillah Semua Sampai udah dikonek semua Oke Beberapa aja Karena kurang rajin aja Tadinya? Iya kurang rajin Kurang semangat Iya Kita aja juga Gurunya juga ada motivasi Nah sekarang satu lagi Ini kayaknya yang paling bungsu ini Awalnya hobi ikan Apa ya? Oh ikan-ikan cupang gitu ya? Atau Sama termotipati juga sama Bang Andri juga Kita emang udah kenal lama sama Bang Andri Cuman lagi tuh saya belum terpikirkan untuk Youtube Terjemah Youtube gitu Iya Tuan Bang Andri selalu promosiin juga tokoh saya Nah kenapa saya harus guru Bang Andri? Kenapa saya enggak sendiri gitu Sendiri aja gitu kan Nah karena saya sendiri mempromosikan Barang-barang yang dijual Terus kok bisa Ngonten di pelabuhan gini? Kan nyambung Apa yang saya jual di toko itu Sesuai sama di pelabuhan Ikan? Toko itu tiket Penjualan Oh tiket online Oke 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 Awalnya ikan Awalnya ikan Awalnya ikan Toko online gitu ya Iya iya Jadi Kemudian sekarang udah berapa subscribernya? Tiga ribu Udah berapa lama? Baru Dua bulan ini Tiga ribu Gila Satu bulan Satu bulan Monet langsung Banyak banget Itu Di satu sisi saya kira Buat kehidupan ya Daripada Apa namanya Kerja-kerja biasa Saya kira Fresh graduate aja Gajiannya ya paling Di bawah UM Kan kalau baru lulus gitu ya Dan ini kayaknya Menjanjikan Saya pengen tahu Lebih lanjut nanti Apa saja sih Part yang di videoin Dan Kok kenapa kira-kira Ditonton oleh Banyak orang itu Siapa yang mau jawab Bang Andri Kalau kita Fokusnya ke Satu Kayak informasi Cuaca Oke Orang butuh Dan mau nyeberan Cuacanya Jepangani Bagus apa enggak Bagus apa enggak Terus Situasinya Rame apa enggak Pacat apa enggak Karena orang butuh Informasi itu Lambuan Merah ini Ibaratnya jalur Sumatera Jawa Yang jembatan Yang jembatan Yang 24 jam Di datang Mati Mati lah Apalagi lebaran Apalagi lebaran Jadi banyak Lebaran teman-teman Ini panen juga Anda pelatih air Karena pasti Fuse-nya Gambel naik Amin Itu pak Bonus lah Ibaratnya kan Iya Ya teh air lah Lebaran Terus itu Cuaca Informasi Keadaan Terus Saya lihat Bahkan review kapal Jaran banget Unboxing Kapal di unboxing Saya juga baru dengar Tuh teman-teman Ternyata Kapal aja Di unboxing Jadi kalau handphone Motor Mobil Biasa Dan Ya kecil Mobil kan kelihatan Partnya Kalau kapal ini kan Unboxingnya gimana Itu Saya Nanti saya belajarlah Dengan teman-teman Nah kesulitannya apa Di pelabuhan ini Untuk konten Kesulitannya sih Selama ini Gak ada ya Gak ada Gak ada ya Enjoy aja Itu aja paling Kalau hujan aja ya Suka senang Suka dan dukanya Kalau hujan Kameranya diapain Kalau kita Disumput-sumputin Oh gitu Kena ombak pernah Sampai nyemplung pernah Tapi nyemplung pernah Tapi nyemplung juga aman Dia ini penghasilannya lumayan lah ya Jadi saya Saya lihat Memang dalam Konteks Apa namanya Cari uang Bisa diandalkan lah ya Artinya bisa mencukupi kehidupan keluarga kan ya Saya aja nganggur Tuh tadinya nganggur Emang sekarang udah nganggur Sekarang ya Jadi profesi dong Iya maksudnya sekarang aja Dari youtube penghasilan utama Iya tuh Ada lagi penghasilan Ini boleh dong jadi inspirasi Bahwa Ternyata Kalau kita Ada kemauan Keinginan Mau bekerja keras Istilahnya pengangguran-pengangguran Apapun Apa bidangnya Oke lah disini pelabuhan ya Di tempat lain Bikin konten creator Mungkin saja bisa jadi ya Saya juga gini Cita-citanya pengen warga merah Siapapun lah Yang mau belajar di kita juga bisa Dan juga saya pengen Pemuda berbentara Ayo kita bikin itu Dan terbuka Nggak masalah maksud saya Bukan sebuah kompetitor gitu ya Jadi nggak hanya pelabuhan Terseram Yang mau kontennya mancing Kontennya masak Apapun Jadi kita Ibaratnya kita Pembelajaran lah Inilah gitu Ya itu tadi Mengenal dunia youtube lah gitu Yes Yang menarik itu Jadi penghasilannya Emang profesinya Kemudian youtuber Saya lihat tadi Selat Sunda itu Sehari 2 atau 3 Penontonnya itu Nggak pernah tuh Ada yang di bawah 10 ribu Ini kan Saya yakin Adsennya banyak gitu Makanya Sudah pernah Dapat Mobil ya Beli mobil Beli mobil dari youtube Ini teman-teman Harus ikuti jalannya Apalagi tadi Kang Botok ini Andre Botok ini Terbuka Siapapun yang mau belajar Bisa ikut serta gitu ya Tunggu nanti ada classroom Tuh ada classroomnya Di BCO ya Awalnya saya sendiri Sekarang kalau belum Ada 13 dari 17 17 Yang di baratnya Begabung sama Ini dari Melat semua ya Jadi ini sebenarnya Dari warga sekitar Ada pelabuhan Lalu Ada nggak sih Di pelabuhan-pelabuhan lain Youtubernya Ada Ada Cuma kita Oh itu bisa Ini tuh Saling sharing Berbagi Dan Dimanapun sih Bisa Jadi Cara Bicara Bicara Ibaratnya gitu Karakter dia Karakter dia Menghibur Ibaratnya orang Bidu Lebih suka Karena dia orangnya Ubrek Kalau bahasa sinanya Ubrek Lebih Lebih rame Lebih Apa sih Komunikatif Terus ya Enggel Kalau saya orangnya Ya Saya nak Orangnya Karakter saya Seperti itu Teman-teman Itu tadi Obrolan kita Dengan Para Youtuber Merak Ini Nah Saya terakhir Mungkin Closing Tadi Sebenarnya Sudah Sempat Disinggung Bahwa Terbuka Untuk Bergabung Saling sharing Belajar Nah Saya ini Mau belajar Nanti Nggak tahu Mulainya Dari mana Saya mohon Dibimbing Diajakin Mungkin Nggak hari ini Karena ini Udah sore Tapi Di lain hari Saya Pengen berdiri Lama-lama Di bawah sana Mendampingi Selat Sunda Boleh ya Next time naik kapal ya Boleh Naik kapal Boleh Sebenarnya Saya kalau Nggak sibuk Sehari-hari Saya juga Nganggur Sebenarnya Saya Nganggur Cuma Besok Karena Mau keluar kota Saya Saya pikir Saya nggak bisa Tapi kalau Minggu depan Saya siap Boleh ya Nanti ya Yang pergi Nggak kapal Kalau Bawa setir kapal Sendiri Itu Yang saya harapkan Nah terakhir Ada apa nggak Pesan-pesan Untuk teman-teman Yang nonton Youtuber ini Ternyata Bisa menghasilkan Pesan saya sih Dari saya pribadi Kalau pengen Bagi kita lagi nganggur Nih Iseng-iseng aja Kita bikin Tent Apapun lah Canggung-gandung Nanti kalau Ada salah satu Video kita yang narik Baru kita Kita fokus ke yang situ Yang mending kita Rajin Tiap hari upload Jam tayang juga Upload Itu ada jam-jamnya Oh ada ininya ya Terus abisnya upload kita share Kita Kedua grup WK Atau grup Facebook Atau grup-grup yang lain Itu aja Harus konsisten Jadi itu tadi Saya juga diajarin tuh Soal Timing Soal konsistensi Memang yang berat Terutama tema-tema Kayak di channel saya Itu yang rame itu BHS Motor Gitu ya Motor Vespa Itu Itu rame Dan katanya harus diulangi Terus aja diulangi Yang rame diulangi Artinya memang Apa Kita menemukan pasar penontonnya Dimana Jadi harus Ngikutin penonton Bukan kesepan kita Ulangi terus Dan itu pasti menghasilkan Walaupun kita bosan ya Tiap hari disini Jangan Kasihnya bosan Tapi penonton Yang pengen gitu Apalagi Itu udah Kalau 1 juta Keren tuh Pasti diundang Deddy Corbusier Tahun ini 1 juta Tahun ini 1 juta Pasti awal tahun Insya Allah Bisa Masih ketemu lebaran Jadi memang Di satu sisi ini ya Dia sangat informatif Apalagi dengan Tadi kondisi cuaca Mungkin Sebagai guidance Ketika ini juga ya Kalau Musim lebaran tuh Kapan waktu-waktunya Sepi Senggang Terus Kapan Waktunya tidak Gitu ya Oke terima kasih Teman-teman Obrolannya Ada yang mau disampaikan Terima kasih Terima kasih Sudah diterima Ngobrol-ngobrol Dan Saya mau Coba bikin Konten 15 menit Mau menceritakan Kondisi alam Di sini Setelah wawancara ini Saya pengen ngetes Terima kasih ya Salam perspektif Sampai ya Terima kasih Sampai ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.